Intro Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Sekarang ini sedang berlangsung penerimaan siswa baru Namun jumlah sekolah SD, SMP, SMA tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, SMP, SMA Akhirnya terjadilah manipulasi di segala bidang Bahkan jarak rubahnya pun dimanipulasi agar termasuk dalam jonasi Ini tanggung jawab siapa ini? Ini katanya APBN untuk pendidikan ada 600 triliun Namun yang masuk katanya diserahkan untuk kementerian pendidikan hanya sekitar kurang dari 100 triliun Akan terjadikah tiap tahun seperti ini terus-menerus? Tangis di satu pihak ibu yang anaknya gagal Gembira di satu pihak anaknya yang berhasil masuk Inilah Hot Room, Karut Marut PPDB terulang lagi seperti biasa setiap tahun Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 kembali bermasalah Sistem zonasi yang efektif sejak tahun 2017 Masih menjadi problematika para orang tua yang ingin menyokolahkan anaknya di sekolah negeri Sistem zonasi adalah upaya pemerintah untuk percepatan kebijakan pemerataan mutu pendidikan Yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial Namun pada praktiknya, sistem ini masih saja karut-marut Dan menimbulkan banyak permasalahan kecurangan Seperti gratifikasi, jasa titip atau jastip, jual beli kursi, manipulasi, terbatasnya jalur prestasi, hingga peta koordinat yang tidak akurat Hingga 20 Juni 2024 saja telah terkumpul sebanyak 162 kasus tipu-tipu Yang dilaporkan pada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Yaitu pada jalur prestasi sebanyak 42% Manipulasi kartu keluarga atau KK di jalur zonasi sebanyak 21% Dan mutasi 7% Ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi sebanyak 11% Serta di luar jumlah tersebut juga ada laporan dugaan gratifikasi sebanyak 19% Dengan munculnya data tersebut, sangat jelas Sistem PPDB memiliki permasalahan yang sama tiap tahunnya Dan belum ada penanganan serius dari pemerintah Para pemirsa Selalu Hotman bilang berulang-ulang Apa rahasianya kenapa Hotman selalu semangat kerja Apa rahasianya STY Ketua Timnas Bola Nasional Juga selalu semangat melatih Rahasianya sebelum kerja Jangan lupa minum kopi luak premium yang sangat tokcer Sangat bagus Aman di lambung Kopi luak premium hitam Kopi luak hitam premium Sangat aman di lambung Dan inilah yang membuat Hotman bisa bekerja 18 jam sehari Sehingga punya koleksi banyak mobil mewah di garasi Aduh Memang ini kopi terbaik Oke Ibu Aida Aida atau Aida nih Aida Kedua jejaring KPK Bisa Ibu ceritakan Apa yang terjadi dengan carut marut penerima siswa baru Manipulasinya gimana Iya Jadi kalau kita lihat polemik yang muncul sekarang di penerimaan siswa baru itu kan Yang pertama ada siswa yang diterima bukan yang tinggal di area zonasi tersebut Tetapi secara dokumen atau kartu keluarga dia sah bahwa yang bersangkutan berada di area zonasi tersebut Banyak seperti itu Banyak Itu udah kisah lama ya sampai sekarang Sampai sekarang masih ada Kemudian ada juga siswa yang diterima realnya posisinya sebenarnya dia di luar zonasi Tetapi mendapat seakan-akan setelah tanda kutip mendapat bantuan untuk seakan-akan berada di dalam zonasi Bantuan gimana caranya? Dokumennya dipalsukan? Dokumen dipalsukan atau nanti ada proses-proses gratifikasi di sana dan sebagainya Nah tapi di sisi lain itu ada siswa yang seharusnya berada di dalam zonasi Yang menurut perhitungan berada di dalam zonasi tapi tidak diterima Itu kan carut-marut yang berikutnya Dan realisasinya kita itu juga melihat seperti contohnya kalau di wilayah saya di kota Bogor itu Ternyata zonasi yang diterima itu sempit sekali Masih satu sekolah itu sekitar di jaraknya 0,6 sampai 0,7 km Artinya siswa-siswa itu berada hanya di seputaran kurang dari 1 km Nah itu apakah wajar seperti itu? Terus sebenarnya juga KPK itu pernah melakukan survei yang kita sebut survei penilaian integritas pendidikan Yang menemukan bahwa sekitar 42% guru itu menyatakan bahwa memang ada siswa yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan di sekolahnya Tetapi tetap diterima masuk Beberapa laporan yang ada di KPK kita teruskan ke penegak hukum atau kepada inspektorat biasanya di wilayah masing-masing inspektorat Kalau gitu kita lihat dulu grafis berikut ini Tipu-tipu jalur prestasi, manipulasi kartu keluarga, ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi, mutasi, laporan lainnya, dugaan gratifikasi Jadi tipu-tipu di nilai prestasi itu ada 42% Itu sumbernya dari JPPI Inilah betapa banyaknya manipulasi ini dalam penerimaan murid SD, SMP, dan SMA Bagaimana nih Pak dari Ombudsman? Untuk tipu-tipu nilai jalur prestasi itu dimulai dari sekolah asal sebetulnya Kenapa? Ketika untuk masuk jalur prestasi mereka memenuhi standar nilai khusus Maka sekolah asal melakukan cuci raport Maksudnya cuci raport, diganti? Diganti nilainya, tinggi semua Oh iya? Iya, sehingga banyaklah yang naik Karena itu 42% yang sekarang jangankan 42% Kami di Sumatera Selatan sekarang sedang menghadapi demo terkait dengan penundaan pengumuman jalur prestasi Karena ternyata 70% memalsukan 70% memalsukan? Iya, itu temuan kami di Sumatera Selatan Itu sumber dari siapa tuh? Ombudsman sendiri Oke, Pak Ubaid, gimana ya? Ini sumber dari siapa ini? Iya, jadi ini laporan dari masyarakat dan pemantau kita yang ada di beberapa daerah gitu ya Nah, kenapa prestasi ini begitu banyak? Karena memang berharap kepada zonasi, nggak jelas ukurannya apa Zonasi kok yang diukur malah usia misalnya Zonasi kok yang diukur malah yang jauh dapet, yang deket malah nggak dapet Jadi orang berharap pada zonasi itu sudah nggak berharap lagi gitu Satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah jalur prestasi gitu Karena bener tadi, manipulasi rapor itu ada harganya Jadi apa yang dibilang Pak Indra soal cuci rapor itu, itu nggak gratisan Bang Bayar itu, bayar gitu Tetapi untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri, orang tua rela untuk membayar itu Itu yang berbahaya kan, ketika proses masuk sekolah saja sudah koruptif gitu kan Nah, ini akan mengacaukan segalanya Pak Ombusman, Indra, zonasi itu apa sih? Saya bingung Nah, zonasi itu sebetulnya apa yang kita lihat sekarang adalah Hanya mengukur jarak titik dari sekolah ke tempat tinggal Berapa meter dari rumahnya, itu yang dipraktekkan sekarang? Iya, padahal pemahamannya salah Harusnya gimana? Harusnya adalah idealnya satu daerah itu memetakan dulu Sebaran calon peserta didik baru membagi zona berdasarkan sebaran tersebut Jadi bukan mengukur jarak Tapi itu nggak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan Salah siapa? Salah dinas, salah panitia pelaksana Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, salah melulu, tetap berlangsung Betul Jadi apa yang terjadi di negeri kita ini, Ibu KPK? Apa yang terjadi, Ibu KPK? Negeri ini Ya, jadi benar sekali tadi disampaikan Pak Indraza Bahwa kalau kita bicara zonasi itu memang harus disiapkan dahulu Bagaimana seluruh calon peserta didik itu nanti harusnya tertampung di dalam sekolah-sekolah yang ada di dalam zonasi tersebut Kalau yang sekarang terjadi kan hanya jarak koordinat gitu Begitu jarak koordinat seperti tadi kejadian di salah satu kota yang hanya jaraknya 0,6 km yang terjauh Bagaimana dengan yang jarak 1 km, 2 km? Mereka nggak dapat sekolah begitu kan ya ceritanya Nah, oleh karenanya ya memang yang harus dilakukan segera pemerintah daerah mungkin diperlukan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Untuk kalau Kementerian Agama mungkin tidak terlalu isu ya terkait zonasi Tapi kalau Kementerian Pendidikan kan masuk langsung ke otonomi di pemerintah daerah Nah, jadi memang mungkin diperlukan regulasi dahulu untuk segera melakukan itu Sudah berapa tahun berlangsung carut maruk seperti ini? Ya, sampai sekarang berarti Sudah berapa tahun Pak? Sejak 2017 Sejak 2017 And nobody care Kita istirahat dulu, aku sendiri pusing Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room Pusat data nasional di retas habis-habisan Sekarang hati ibu-ibu bakal bersedih karena sebagian dari anaknya tidak akan dapat bangku sekolah Ibu Lisda, anggota DPR, bagian? Pendidikan Pendidikan Komisi 10 Kok tahun demi tahun begini? Gimana itu, Bu? Terima kasih, Bang Saya di Komisi 10 memang baru satu tahun, Bang Tapi saya pun bertanya yang sama Apa yang dikerjain ya? Kok masih aja ini masalah-masalah ini rentetan permasalahan panjang sekali Tapi kok mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan seperti itu Seperti misalnya pada PPDB ini Kalau ini dilihat dari tahun 2016-17 Kemudian juga peralaman dikbutnya Nomor 51 tahun 2018 Kemudian sebenarnya sudah ada perbaikan-perbaikan Tapi seperti mencoba-mencobakan memutar balik peraturan-peraturan Siapa yang mutar balik, Bu? Ya, dari Kemendik, Bu? Menterinya yang mutar balik atau siapa? Ya, sebenarnya ini kan dari menteri-menteri sebelumnya ya, Bang Tapi kalau sekarang ya, tentu harusnya ada perbaikan yang signifikan Karena saya melihat mereka tidak menemukan masalah yang sebenarnya Kalau kita melihat ini pendidikan, Bang, dari SD, SMP, SMA, kemudian ke universitas Itu sistemnya piramida, Bang Harusnya kalau kita melihat dari amanah undang-undang Bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan Kemudian juga pemerintah berkewajiban untuk membiayainya Harusnya kan sama, Bang Dari SD, SMP, SMA Kenapa DPR menunggu menteri? Kenapa enggak golkan undang-undang yang bersifat memaksa? Bikin undang-undang yang sistem ini diganti semua Kenapa DPR diam aja? Ya, saat ini kami sendiri sedang membahas tentang ada panja Untuk khususnya pembiayaan pendidikan Dan setelah itu dibahas satu persatu Ternyata memang permasalahannya dari anggaran yang 20% tadi APBN ini memang tidak terlaksana dengan payah Betul, katanya APBN 20% untuk pendidikan ekipalian Rp600 triliun Rp665 triliun Rp665 triliun Tapi katanya benar enggak yang diserahkan ke Kementerian Pendidikan Hanya kurang dari Rp100 triliun? Rp500 triliun kemana? Itu ditransfer ke daerah, 52% Kemudian ada untuk kementerian lain Semuanya ada di sana, Bang Jadi orang berpikirnya 20% itu adalah kemendik, Bang Sekolah dinas juga? Sekolah dinas juga di sana Menurut ibu salah atau apa itu? Kenapa enggak dikasih ke Kementerian Pendidikan Bangun sekolah sebanyak mungkin? Ya, kalau kita melihat kemarin hasil dari panja tersebut ya Memang dari apa yang ditransfer ke daerah Itu pun belum terlaksana dengan baik Kenapa? Dicolong atau apa? Dia tidak melaksanakan di fungsi pendidikan Tapi 20% tadi yang harusnya itu bukan hanya di nasional Nasional, provinsi dan juga kabupaten kota harus melakukan hal yang sama 20% anggaran itu adalah untuk pendidikan Tapi kenyataannya hanya kecil sekali persennya Kabupaten kota atau provinsi yang sudah melaksanakan 20% tersebut Dialihkan ke kegiatan yang lain Dialihkan ke kegiatan yang lain Itu korupsi enggak Ibu? Anggaran untuk pendidikan dipakai anggaran untuk pesta-pesta atau perjalanan dinas Itu korupsi atau tidak? Mungkin maksudnya bukan dialihkan ke hal yang salah Jadi di dalam persentase anggaran di pemerintah daerah Ya itu benar Rata-rata masih di bawah 20% anggaran pendidikan Padahal ditetapkan 20% Yang lain mungkin ya untuk fisik Karena kan mungkin setiap pemerintah daerah berbeda Orientasi dan kebutuhannya dan visi-misi kepala daerahnya Dan ternyata tidak semuanya bervisi-misi Memajukan pendidikan dengan anggaran yang sebesar 20% itu Sebagian kebanyakan sih untuk kebutuhan fisik Pembangunan fisik atau bahkan gaji penggabungan Kalau yang masih belum mencukupi Kalau tidak salah untuk meluruskan supaya tetap 20% Ini sudah banyak upaya yang dilakukan Misalnya kementerian dalam negeri Itu juga melalui Direkturat Bina Pembangunan Daerahnya Juga pernah bersurat atau membuat surat edaran Mengenai meminta pemerintah daerah kembali Mengalokasikan 20% kepada anggaran pendidikan ini Jadi lebih modernnya sekarang masih himbauan dan edaran gitu Tapi belum sampai ke sanksi Tapi inti poinnya kan sekolahnya kurang Apakah 20% itu mencakup juga pembangunan sekolah baru? 20% itu kan seluruh anggaran di sektor pendidikan Untuk wilayah yang memang sekolahnya kurang ya berarti harus diarahkan ke sana Harusnya dipakai itu Ada pemetaannya kan di setiap daerah pasti ada pemetaan jumlah kebutuhan sekolah Dan jumlah potensi peserta didik yang harus Ibu Lista baru setahun di komisi 10 ya? Iya bang Terus kedua komisi gimana? Apa? Dimana tanggung jawab mereka? Ya kalau kami melihat bahwa mereka sudah mengerjakan apa yang harus dilakukan ya bang Tapi gagal terus Ya salah satunya kami sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi Juga kami kan di lapangan juga selalu ke lapangan Kami sendiri bisa mendengar dari masyarakat Dan memang menyaksikan kalau yang sekarang ini apalagi ya lebih Dengan adanya medsos dan lain-lain ini sehingga benar-benar sampai memuncak seperti itu Tapi artinya setiap Ini ada perbaikan-perbaikan sebenarnya Tapi itu tadi belum ada yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya Belum ada yang dirasakan oleh masyarakat Gimana nih? KPAI Sudah hampir setiap tahun kami menyampaikan rekomendasi Yang Anda suarakan apa? Menyangkut bagaimana kemudian Kenapa sering carut-marut PPDB ini setiap tahun terjadi Salah satunya tidak diimbangi bagaimana upaya pemerataan mutu Sehingga apa namanya Yang terparti di masyarakat, di orang tua Masih sekolah unggul, sekolah nggak unggul Apa namanya Mencet yang demikian ini akhirnya memicu Bagaimana kemudian orang tua masuk pada zonasi yang Menganggap bahwa sekolah ini masih unggul Padahal Mestinya Dengan sistem PPDB zonasi Dan seterusnya beberapa jalur itu Harus diimbangi dengan semangat awalnya Yaitu menghadirkan pemerataan mutu Kemudian memberikan Akses yang seluas-luasnya Tanpa diskriminasi Yang adil Yang kemudian juga memastikan tadi Pembiayaan dan daya tampung Yang kemudian cukup Tiap tahun terjadi Menurut KPI yang salah siapanya Kementerian atau Dinas Pendidikan Pemda Atau DPR Tidak ada yang salah Semuanya begini Kalimatnya pemerintah perlu memaksimalkan Dalam konteks kerja Pemerataan mutu pendidikan Kemudian memberikan Akses pendidikan seluas-seluasnya Kalau kayak sekarang ini Lebih dari 50% lulusan SD atau SMP SMA tidak bisa ketampung Mau dikapan lain Ya karena Tadi ketika tahun ini Ada permasalahan semacam itu Untuk tidak lanjut perbaikan tahun depan Tidak dilakukan secara strategis Hanya merespon pada persoalan aduan Tapi tidak diimbangi dengan perubahan Dibicaraan strategis Misalkan sudah jelas Daya tampungnya tidak cukup Tidak kemudian diimbangi Memperdayakan swasta Yang diberdayakan Ditingkatkan mutunya Kemudian disupport dari sisi anggaran Untuk kemudian Menyampungnya tidak mampu Yang salah siapa Sehingga Gak bisa Apa ini seperti Pusat nasional juga Diretas juga ini Yang salah siapa Tadi sudah diawali oleh Pak Indra tadi ya Ya Ketika seluruh daerah gagal Memahami Seluruh daerah gagal Kata Pak Indra ya kan Gagal memahami soal zonasi Berarti Apa yang memicu semuanya gagal Berarti sistemnya Bagaimana yang salah Sistemnya atau orangnya Sistemnya dong Sistemnya Kenapa saya bilang sistemnya Sistem itu jelas Ada di Pemendikbud Nomor 1 2021 Dan yang membuat sistem itu adalah Pemendikbud Tristek Jelas Nah sistem yang salah ini Kemudian Disalahartikan lagi oleh Daerah-daerah Bukankah lebih bagus Sistemnya Udah Jalur prestasi aja deh Nggak usah pakai jonasin Nggak usah pakai apa Itu gimana Jadi benar-benar orang yang berprestasi Yang berhadapan sekolah Gimana Itu sistem zaman dahulu Ya kenapa kalau itu diterapkan Layak nggak berprestasi gimana Patokan kita soal pendidikan itu adalah Pasal 31 UD 45 Ya itu apa Semua warga negara punya hak yang sama Untuk mendapat pendidikan Tapi dari segi prestasi Orang kalau Kalau orang boleh mengatakan Dia tidak pantas menerima Karena kelakuannya begitu Tetapi dalam soal pendidikan Itu nggak pernah Membeda-bedakan Soal orang Jadi prinsip pendidikan itu ada Orangnya tidak dibedakan Tapi prestasinya yang dibedakan Apakah itu wajar Gimana Membedakan Om Busman dulu Membedakan orang Gara-gara prestasi itu kan Nggak berkeadilan Bukan Bukan membedakan kelasnya Tapi Siapa yang berprestasi Dia yang lebih berhak Mendapatkan duluan kelas itu Gimana Om Busman Kalau kita baca lagi Pembukaan undang-undang dasar Tujuan negara inilah Mencerdaskan kehidupan bangsa Benar Nah karena itu Semua anak bangsa Harusnya dicerdaskan Maka semua punya hak Namun sekarang balik lagi Ke masalah jalur-jalur tadi Yang berprestasi ada Memang Tapi Ada Kecil Iya Itu pun dimanipulasi Presentasinya kecil Itu pun dimanipulasi Kalau kita lihat Yang anak-anak cerdas sekarang Mohon maaf Kalau yang kami lihat sekarang Itulah anak-anak yang Mempunyai kesempatan Mempunyai fasilitas Untuk menjadi pintar Banyak kan Sekarang anak-anak yang Ternyata gak punya itu Lalu dimana mereka Yang di pegunungan Yang di daerah 3T Itu bagaimana nasib mereka Anak-anak kurang mampu Anak-anak disabilitas Ini yang jadi Masalahnya adalah Masalah keadilan Karena itu Kedua bilang Sistem yang sekarang Memang mungkin Belum sempurna Tapi balik lagi kembali Implementasi Di daerah Tadi bilang kan Dinas-dinas Mengimplementasikan ini Dengan cara yang salah Sama semangatnya Belum semangat Pemenuhan hak Betul Tapi Apa namanya Dalam konteks Pemenuhan hak Anak masih harus Diajak kompetisi Iya Dengan Skema-skema jalur Sebentar lagi Selesai penerimaan siswa Baru orang lupa Tahun depan terulang lagi Betul Nanti bapak berlatang lagi Ya sistemnya yang salah Gimana ini Gimana ini Ibu DPR gimana ini Sistemnya yang salah Ya seperti tadi Bang Masalah anak berprestasi saja Itu kan kita menghargai Anak berprestasi Itu adalah anak-anak yang pintar Di bidang akademis Yaitu dalam artian Matematika Biologi Fisika Sementara jalur lain Yang seperti Olahraga Kesenian Itu kurang mendapatkan Penghargaan Seperti itu Itu juga salah satu Ada ketimpangan yang terjadi Dan kalau saya melihat Bahwa Permasalah ini Akan terus akan seperti ini Karena memang Apa yang mereka Canangkan dari awal Dengan harapan Bahwa akses Lebih memudahkan anak Untuk bisa bersekolah Lebih dekat rumah Kemudian adanya Pemerataan dari Apa namanya Kualitas sekolah Tapi kan harusnya Itu terbalik Harusnya disiapkan dulu Semuanya Yang disiapkan siapa? Pemerintah Jadi yang salah pemerintah? Ya harusnya dari pemerintah Kalau salah pemerintah DPR kenapa gak ngamuk? Sudah sering-sering ngamuk Tapi Dari 2017 Begini aja terus Bagaimana itu? Semoga setelah tak hadir Di Hotman ini Nanti Lebih baik Bang Insya Allah Insya Allah Oke para pemirsa di rumah Bapak Apakah Anda tahu Pak Jokowi itu Dulu sekolahnya dimana Mungkin bukan sekolah unggulan Tapi dia presiden Hotman Paris itu dari kampung Tapi anak-anak yang tinggal di Menteng Yang tinggal di Jakarta Gue kalahin sekarang Jakarta gue tak lukan Jadi janganlah terfokus Kepada sekolah unggulan Temu lagi di Hotroom Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hotroom Saya tahu Sintayong Pelatih tim nasional Jam 5 pagi Sudah bangun tiap hari Sama persis dengan Hotman Paris Hotman itu Percaya atau tidak Saya tiap hari bangun Jam 3 Jam 4 Saya sudah berenang Dan Hampir semua Konglomerat Kalian saya Tapi itu semua berkat Kopi luak premium Kesukaan Hotman Enak banget Jadi Solusinya gimana Pak Ubaik Gimana baiknya Solusinya Gimana Perlu gak Jonasi ini Masih diterapkan Perlu gak Janu afirmasi Atau perlu gak Apa yang terbaik Pertama Ini karena Menang Tertinggi adalah Kemendik Putri Stek Maka Evaluasinya Halus jelas Dari tahun ke tahun Yang saya tangkap Evaluasi itu Bukan tidak dilakukan Salah identifikasi Siapa yang salah? Kemendik Putri Stek Menterinya? Ya pasti dong Identifikasinya Salahnya disini Kenapa Kecurangan ini Selalu terulang Ini salah Soal implementasi Ini salah Soal teknis Apakah dia Gak cukup orang? Ya Jadi kesimpulan itu Salah Mestinya kesimpulannya Adalah Kenapa di seluruh Daerah salah Maka ini Salahnya Dipicu oleh sistem Yang salah Bangkunya kurang Sekolahnya kurang Sekolahnya kurang Tapi kan Uang harus dari HPPN Bagaimana coba? Nah ya 665 triliun Masa gak bisa Tapi kan Jadi Ibu bilang Hanya kurang dari 100 triliun Dikasih ke Kementerian ya Yang lainnya Disebarkan ke seluruh Daerah Yang berhak Mengalokasikan 600 triliun Dikasih ke Kementerian Siapa ya Pak Bu? Ya tentu harus ada Dari Macem-macem ya Dari baik itu Dari DPR RI sendiri Harus HPPN kan? Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Jadi anggaran itu kan Mereka yang mengajukan Jadi selama ini Mungkin tidak ada Kekuatan Negosiasi Untuk bisa menambah Apa yang harusnya Diterima oleh Kementerian Dan juga Harus ada Kejelasan Pada pemerintah daerah Yang sudah begitu banyak Ditransferkan uang 52 Tapi tidak melaksanakan Yang tidak punya Nyali minta Menterinya lemah Atau DPRnya lemah? Dari Menteri dulu Mengajukan Bang Jadi aturan mainnya Memang dari Kemendikbudnya Atau dari Kementeriannya Yang mengajukan Kemudian dari DPR baru Menyetuju itu Untuk kemudian Diajukan Seperti itu Nah kalau misalnya Ini sudah ada Aturannya di 52% Ditransfer ke daerah Tentu harus ada Pengawasan yang Betul-betul Supaya uang tersebut Memang betul Terserap untuk Dana pendidikan Kalau sekarang ini Kemarin data yang Yang berhak mengawasi Siapa tuh? Mengawasi Uang ke daerah itu Yang tidak dipakai Untuk sesuatu Yang berhak itu Mengawasi siapa? Ya dari Kemendikbud Kalau kami memang Fungsi pengawasan Secara keseluruhan Bagaimana mungkin Menteri mengawasi Gubernur atau Bupati? Bisa Karena itu kan Jalurnya di Dignasnya Jadi menurut Ibu Menteri yang Kurang mengawasi Sehingga uang itu Dipakai kemana-mana Jangan dibiarkan Bertahun-tahun itu Hanya sekian persen Jadi daerah yang Melaksanakan Fungsi pendidikan tersebut Kalau presiden Istilahnya bisa Diimpece dengan Tidak melaksanakan Amanah undang-undang Bagaimana dengan Kepala daerah Jadi tentu ke depan Ini harus betul-betul serius Kenapa menterinya Gak dijewer kupingnya? Ya udah sering ada Kita tegur Kemudian ada konsultasi Dan lain-lain ya Bang ya Dan tentu setiap tahun itu Ada perbaikan Tapi ternyata Ini tadi Dari dicobakan Coba yang pertama Dengan zonasi seperti ini Sekian persen Dan ternyata ya memang Masalahnya masih seperti ini juga Karena tadi itu Dari jumlah Sekolahnya saja Memang kurang Bang Jadi dari DPR Yang salah siapa? Coba dijawab Tolong cucu dulu Hidung kerbaunya Yang salah siapa? Ya sekarang ini Kalau salah menyalahkan Kan tidak ada guna ya Dalam arti semua pasti salah Semua salah menteri Sampai Pem Sudah salah semua gitu DPR juga Iya dong Kejuali pengacara Jadi Bang Gimana Pak Ubaik? Soal 664 triliun Iya kan Kenapa? Kenapa? Palunya itu kan ada di DPR Artinya kalau ada alokasi yang nggak pas Contoh misalnya Sekolah-sekolah kedinasan Ya kan Perbulan tinggi kedinasan Itu nggak boleh ngambil jatah 20% untuk pendidikan Ya PPN Artinya kalau Mendik Butristek Mengajukan itu Ya kan Maka Suruh revisi dulu kan bisa Apa yang dari visi? Ya anggaran Ini nggak sesuai dengan peruntukan DPR Itu punya wawenang Apakah anggaran yang diajukan oleh Kementerian itu Diketok palu atau nggak? Kalau kita lihat Permendikbut 1 2021 Yang dijadikan rujukan ya Apa solusi sekolah yang kurang? Solusi dari sekolah kurang adalah Pemerintah daerah Dapat bekerja sama dengan Sekolah swasta Kalau kurang Karena itu bahasa saya nggak jelas itu Mestinya Mestinya Ketika daya tampung kurang Maka pemerintah daerah wajib Bukan dapat Saya mau tanya dulu Saya bingung nanya ke siapa nih Ibu Nisda DPR Kalau bangun sekolah itu Kenapa? Apa susah aja sih? Anggaran nggak ada tuh apa? Kenapa langsung bangun sekolah Sebanyak-banyaknya SMP, SMA gitu loh Ya anggarannya memang kurang bang Anggaran kurang? Memang kurang Gini bang Bagaimana kalau nggak Dangan dong hepeng bagaimana? Sebenarnya tidak semua daerah Kurang sekolah Tidak semuanya kurang sekolah Tidak semua kurang sekolah Tidak semua kurang sekolah? Tidak semua sekolah negeri itu Terisi Terisi Ada di daerah-daerah Berpencil Daerah-daerah Tertentu Yang kemudian justru Sekolah negeri kurang siswa Itu oke lah di daerah itu Oke lah bisa dimaklumi Nah yang kurang itu Rata-rata di perkotaan Di perkotaan Itu kenapa nggak dibangun saja? Kenapa? Kalau di perkotaan Kayak di Jakarta ini Kadang Kendala Lahan ya Jadi ada pembagian Pembagian Memenang Misalkan penyiapan lahan Oleh pemerintah daerah Kemudian Secara penganggaran Pembangunan dari pusat Nah kadang lahannya ini Nggak ada gitu Nah itu kemudian Tidak diimbangi Dengan langkah strategis Misalkan melibatkan swasta Memperdayakan swasta Mensubsidi Anggaran biaya Kepada swasta Pak benar nggak Ibu Lista Bahwa Rakyat Indonesia ini 60 atau 80% Maksimum sekolahnya SD Benar nggak sih? Ya Pusing kan dengarnya itu 60% 80% 60% Dan dari semakin Menurun Bang Sampai ke SMP itu Dia berkurang terus Begitu Ya Ini yang putus ya Yang putus sekolah ini Pada SD Tahun kemarin itu 40.623 Ya Kemudian SMP SMA SMK Dan ya Kalau kita melihat Ini dampak Daripada Sistem zonasi ini Hampir 30% Ya Yang menyebabkan Mereka putus sekolah Zonasi menyebabkan Putus sekolah? Ya Menyebabkan putus sekolah itu Karena? Kurang lebih Ya karena tidak kebagian sekolah tadi Salah satunya Oh tidak kebagian sekolah Gara-gara jonasi Berarti Sampai 30% Setuju nggak zonasi Hapuskan saja? Kalau saya Berharapnya itu memang Memang Harusnya disiapkan dulu Bang Jadi semua yang diharapkan tadi ya Sekolahnya ditambah Disesuaikan dengan Zonasi tersebut Kebutuhannya Kemudian juga mutu Daripada sekolah tersebut Baik itu STM Untuk jangka singkat Menurut ibu Jonasi hapus atau nggak? Itu dulu deh Kalau saya Hapus Hapus? Hapus? Pusing gue Dua orang aja Beda pendapat Iya karena masalah tadi Mas Zumbaya juga Saya berbeda Bukan masalah Regulasi permenikbudnya Yang salah Yaudah Gini deh Kita istirahat dulu Ketemu lagi di hot room Itu loh Temu lagi di hot room Tolong dikasih ibu solusi Apa yang sebaiknya Segera dilakukan Pertama dulu dari KPK Agar jangan terjadi lagi Caruk-maruk Tangis orang tua Anaknya tidak masuk sekolah Gara-gara tidak ada kursi Kalau menurut saya Sistem zonasi Dan sistem yang sekarang berjalan Zonasi, afirmasi, prestasi Itu menurut saya Cukup bagus untuk Secara sistem Cukup bagus tapi tidak pernah berhasil Bagus Dari regulasinya bagus Ini masalahnya adalah Di mengimplementasikannya Dan menerjemahkan Salah orangnya Nah iya Salah di operasionalnya Ya salah orangnya berarti Iya Oleh karenanya Kemudian Yang harus dilakukan Misalnya Misalnya kita tahu problemnya Adalah terkait banyak Pemalsuan tadi Kartu keluarga dan sebagainya Maka Di proses PBDB nya Itu harus dilakukan Verifikasi Bukan hanya verifikasi dokumen Tetapi ke lapangan Tapi aku ada nanya sama ibu Begitu banyak Itu kan termasuk Tindak pidana korupsi kan Kalau Iya kan Iya kalau kemudian ada Pemalsuan ada gratifikasi Ibu tadi mengatakan KPK Mengatakan Ibu tadi mengatakan banyak Tapi kok satu pun belum ada yang OTT Gimana itu KPK Kenapa yang besar-besar ditangkap Yang kecil enggak Ini lebih kepada Kalau ini Lebih mungkin Kejadiannya kan Kejadian yang langsung Terlihat dengan nilai yang besar Dan seterusnya Tapi kalau ada laporan ke kami Atau kami mendapatkan informasi Kita akan teruskan Ini biasanya Inilah saatnya ibu Siapkan mata-mata Ini kan lagi musim penerimaan kan Bikin ibu sambil Apa Tangkap 20 orang Agar berkurang Agar jerak Iya Kan ibu mengatakan banyak benar Permainan korupsi Tapi kok satu pun Ada yang ditangkap Mungkin banyak juga Yang bentuknya masih Salah penyalahgunaan Administrasi Tapi kan kalau larinya Kehepeng korupsi kan Iya baru kalau nanti Larinya ke Pemerasan Kemudian Penyuapan Atau Gratifikasi Mana ada penyalahan Administrasi Kalau bukan gara-gara uang Iya tapi kan itu Belum terlihat Karena KPK Kurang tertarik Karena kasusnya kecil Ya oke Ibu Lisnya gimana bu Solusinya gimana Kenapa gak ciptakannya Undang-undang Hapuskan jonas Setuju gak Ya itu nanti Perlu ada evaluasi Menyeluruh lagi Ngapain lagi evaluasi Udah 5 tahun Udah 7 tahun Tetap aja begini Ya karena Misalnya dari ide-ide Yang bisa kita Sampaikan Termasuk dari tadi Penambahan dari jalur prestasi Tadi bukan hanya Dari yang akademik Tapi juga non-akademis Iya Kemudian juga presentasi Daripada zonasi tadi Yang 70% Misalnya menjadi 50% Termasuk sekolah Perlu dibangun sebanyak mungkin Termasuk sekolah ditambah Dan juga mutunya Yang sama Sehingga orang tidak Memilih-milih sekolah Karena sekolah itu Sebenarnya sama semua Seperti itu Oke dari Om Busman Ya yang jelas adalah Pertama adalah Pelibatan seluruh stakeholder Disini bukan hanya Kemendikbud Ada Kemena Kemendagri Ada Kemensos Ada PM Di Sukcapil Di Sukcapil disitu main Semua Main apa maksudnya? Ya bilang di Sukcapil Ketika mereka Cuman bilang Orang boleh pindah Dengan gampangnya Mereka pindahkan datanya Nah itu tidak Agar bisa masuk sekolah Nah kalau lu Masalah Kemensos Terkait dengan Data DTKS Yang masih berantakan Yang gak bisa Connect dengan Data Dapodik Ini juga jadi Kendala juga Jadi sebelum Sakeholder Termasuk juga Tim Saber Pungli Kalau memang ada Pungli Kepolisian Untuk menindak Pemalsuan-pemalsuan Data kependudukan Nah itu juga Yang kedua adalah Om Busman Kayaknya kurang berperan juga Bapak mengawasi Harusnya Iya memang betul Betul Pak Mana belum pernah Bapak laporkan Begitu banyak penyelewahan Kata Bapak Tapi satu pun Gak ada kasus Bapak tindak Bapak laporkan ke KPK Sudah Pak Jadi gimana Sudah lapor Tapi gak ditindak Bukan ke KPK Ke APGAKUM Oh begitu Enggak KPK besar dia Dia minimal 1 miliar Dia bilang kan Oke Tolong dulu kasih Yang ekstrim Solusi Tercepat Apa Tolong dulu Yang singkat Tapi padat Pertama adalah Tambah sekolah Atau melibatkan Sekolah swasta Itu yang paling cepat Paling cepat Yang kedua Masalahnya adalah Peran kepala daerah Dan inspektorat Bagaimana mereka Mau turun ke lapangan Mau periksa Apakah pelaksanaan ini Sudah sesuai dengan regulasi Atau tidak Dan menindak Jika ada sesuatu pelanggan Itu hampir tidak dilaksanakan Tidak semua daerah melakukan Iya Lalu yang terakhir adalah Sosialisasi kepada masyarakat Masyarakat kadang-kadang Juga tidak tahu Masalah aturan-aturan PPDB Iya Mereka sistemnya Online-online Tidak semua mereka Bisa buka gadget Atau jalur prestasi Ditinggikan Itu kan dibalik lagi Bahwa Ada kewenangan Untuk membuka Tidak maksudnya Jalur prestasi Kita carilah Oke Paris Gimana nih KPAI Dimana tanggung jawabmu Melindungi anak Indonesia Jangan cuma nama doang KPAI ya Wah bukan nama bang Sudah bekerja siang malam ini Dimana tanggung jawabmu Apa Satu Apa namanya Paradigmanya harus dibalik Paradigmanya adalah Pemenuhan hak Jadi pemerintah harus Betul-betul memastikan Semua anak di Indonesia itu Bisa mendapatkan Akses pendidikan Tanpa terkecuali Securities Gimana bisa memperhatikan Kalau sekolahnya gak ada Nah Kan gedungnya gak ada pak Maka dalam konteks Menerjemahkan itu Ya PPDB itu pintu kesekian Pintu pertamanya adalah Bagaimana melakukan Pemetaan Potensi anak Yang akan masuk ke SD Tahun ini berapa Kecukupan di daerah itu Terkait sekolah Cukup apa tidak Dan seterusnya Buktinya Tidak pernah dilakukan itu Sehingga Orang masih berebut Pada zonasi Yang kemudian Selalu menimbulkan masalah Berarti Tidak pernah menindaklanjuti Persoalan-persoalan Apa namanya Yang tahun-tahun sebelumnya Kepadatan Apa namanya Calon anak Masuk di sekolah A sekolah B gak pernah dipetakan Itu Setelah ada Aduan selesai Masa PPDB selesai Gak pernah melakukan Memetakan ulang Terkait itu Kepada Ibu Dewan Mungkin bisa mendorong Kepada pemetaan ulang Terkait Apa namanya Potensi anak Yang akan mengakses Pendidikan Jenang SD Jenang SMP Dan seterusnya Sehingga ke depan Pemerintah itu Sudah jauh-jauh hari Memberitahu Bisa memberitahu Kepada orang tuanya Anakmu ini Akan ada peluang Masuk di sekolah ini Di sekitarnya Sekolah negeri ini Terlalu teoritis itu Pak Tidak teoritis itu bisa dilakukan Karena gak pernah dilakukan Sehingga akan Dengan pemetaan demikian Akan kelihatan Berapa kebutuhan sekolah Di daerah itu Bapak merasa gak Bahwa anggaran itu pun Oleh yang 20% Dikirim ke daerah Dikorupsi juga Dalam pengawasan kami Menemukan itu Menemukan itu Banyak anggaran yang kemudian Masuk Transfer daerah itu Tidak fokus Apa namanya Kepada anak Tujuannya tidak Kemudian kepada anak Lebih kepada dukungan Manajemen Itu kan Sarana-prasarana Rehab yang Berarti ada pelanggaran Begitulah Pak Ubat Apa saran Bapak terakhir Bapak yang Itu melakukan riset banyak nih Apa ya Yang ekstrim mengatasi ini Ini sementara lagi Selesai penerimaan mahasiswa Lupa lagi Tahun depan terulang lagi Gimana itu Kalau yang di OTA-AT itu Jolar, jalur Zona-zona Gak solusi Gak solusi Jadi solusinya apa Gampang Apa Gampang Gampang Saat ini Yang diterapkan Sehingga Memuncul kericuan Itu adalah Sistemnya Namanya adalah Sistem kompetisi Jadi PPDB Kalau mau aman Gak ada kericuan Hapus sistem kompetisi Kompetisi apa yang dihapus? Ya untuk bisa duduk Di bangku sekolah Gak perlu ada kompetisi Oke Caranya menghapus gimana? Ya Bisa melakukan Pemetaan zonasi Yang tadi disampaikan Mas Aris Zonasi lagi Contoh misalnya Bukan Misalnya di daerah Jakarta Barat Berapa anak usia SD? Berapa daya tampung? Kalau negeri gak cukup Berapa sekolah swasta? Gitu Jadi gak boleh Ada kompetisi Di PPDB Di Jakarta ya Yang tidak keterima Yang tidak ketampung Di sekolah negeri Itu jumlahnya Tahun ini ya 2024 Ada 160 ribu anak 160 ribu orang Tidak ketampung Di negeri Kemana dia? Ya pasti ke swasta Oke Atau dia putus sekolah Putus sekolah Atau masuk ke swasta Kita pernah punya Hitung-hitungan Kalau 160 ribu ini Dibiaya oleh pemerintah DKI Jakarta Itu hanya Butuh tambahan dana Sebesar 4 triliun Hanya 4 triliun? Hanya 4 triliun Dibanding APBD DKI Jakarta Kecil itu 4 triliun Anggaran KJP KJP Plus Itu angkanya 4 triliun Sementara Pemda punya uang itu? Punya Punya Tinggal ada political will Atau good will Enggak Kan gitu Kalau ada sekolah swasta Maka skemanya bisa pakai Pabrik private partnership Itu banyak di negara-negara luar Diterapkan Bang Setuju? Setuju hapus persaingan? Jadi dibalik Yang sekolah Yang mencari Siswanya Negara yang menyiapkan semuanya Dan menunya seperti itu Bang Karena kenyataannya Orang tua juga ingin mencarikan Sekolah yang terbaik Karena kenyataannya Ketimpangan itu Ketimpangan itu sangat besar Jadi tidak mungkin Misalnya dia dari SD Yang sudah Notabene bagus ya Artinya ada labnya bagus Lengkap segala Kemudian dia harus sekolah Dekat rumah Yang memang diwajibkan disana Sementara dengan kondisi Yang memang sangat minim Misalnya Nah ini yang menyebabkan orang tua PR-nya adalah kualitas itu Standarisasi kualitas Habis berjalan Bu Jadi gak bisa apa-apa Oke demikianlah Akhir dari diskusi kita ini Kepada masyarakat Indonesia Ingat Banyak orang sukses Di dunia ini Ternyata bukan dari sekolah-sekolah Yang terkenal Banyak orang sukses di dunia ini Ternyata bukan orang-orang pintar Tapi pengalaman hidupnya lah Yang membuat dia sukses Hotman Paris juga bukan dari sekolah terkenal Inilah akhir dari diskusi Akhir-akhir ini Jadi jangan terlalu mencari sekolah unggulan Terima kasih Jangan lupa menonton Hot Room Setiap hari Rabu jam 9 Di Hot Room Metro TV Karena hostnya paling ganteng Yuk bu silahkan bu sini Terima kasih Dipersembahkan oleh